. Kebanyakan penemu terkenal telah mengambilkan seluruh hidupnya dalam sebuah penelitian. Mereka tidak peduli dengan anggapan miring, resiko yang didapat serta imbal balik dari penemuannya. Sepanjang peradaban manusia, banyak penemu-penemu yang pada akhirnya menjadi pahlawan peradaban, karena manfaat besar penemuannya itu. Salah satunya adalah Thomas Alva Edison. Namun dibalik nama besar seorang penemu, ada beberapa orang penemu yang justru terbunuh oleh penemuannya sendiri. Berikut adalah kisah tragis tujuh penemu yang terbunuh oleh penemuannya sendiri. Namun sebelum kita lanjutkan, jangan lupa like, subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya, agar selalu update dengan video-video terbaru dari channel ini. Mari kita mulai kisahnya. Frans Rachel, Penemu Parasut Orang yang dianggap sebagai penemu parasut bernama Frans Rachel, sejatinya merupakan seorang yang berprofesi sebagai seorang penjahit. Ia menciptakan parasut pada tahun 1912. Untuk membuktikannya, pada 4 Februari 1912, ia melakukan percobaan di puncak menara Eiffel. Ia naik ke puncak menara Eiffel dengan menggunakan pakaian parasut, kemudian melompat. Namun sayang, pakaian parasut yang ia kenakan tidak berfungsi dengan baik. Frans jatuh menghantam tanah dan menyebabkan ia tewas seketika, karena luka yang teramat parah. Henry Smolinski, Penggagas Mobil Terbang Beberapa waktu belakangan, kita sempat dihebohkan oleh teknologi mobil terbang, besutan Tesla. Namun faktanya, gagasan mobil terbang sudah ada sejak puluhan tahun lalu. Bahkan bersama mitranya, Henry Smolinski pernah mencoba membuatnya. Ia merakit mobil terbang dengan memanfaatkan sayap pesawat Skymaster Cessna 337, yang dipasang pada mobil Ford Pinto 71. Sekilas mobil terbang rakitan Frans memang sangat meyakinkan. Namun dalam uji coba yang dilakukan pada 11 September 1973, mobil terbang yang ia rakit gagal total. Kedua sayap mobil terbang ini patah pada ketinggian 300 kaki, dan menyebabkan mobil jatuh menghujam tanah. Frans dan rekannya yang berada dalam mobil tewas seketika. Valrien Abakovsky, Penemu Kereta Cepat Tenaga Uap Dalam upaya untuk mempercepat petinggi Soviet sampai ke Moskow, seorang penemu berusia 25 tahun bernama Valrien Abakovsky, menciptakan kereta cepat bertenaga uap. Kereta itu kemudian dikenal dengan nama Aero Wagon. Tidak lama setelah kereta Aero Wagon tercipta, Valrien hendak melakukan perjalanan pertama dengan mengajak sekelompok komunis. Uji coba perjalanan pertamanya sukses, mengantarkan para petinggi Soviet sampai ke Moskow dengan selamat. Namun saat perjalanan ketula, dalam kecepatan 80 MPH, kereta yang digendarainya tergelincir. Semua penumpang tewas, termasuk penemunya sendiri Valerian Abakovsky. Thomas Andrews, Kepala Arsitek Kapal Titanic Kapal Titanic adalah sebuah kapal fenomenal yang tercipta dari sebuah ambisi besar arsiteknya. Pembuatan kapal Titanic dibuat oleh banyak arsitek berpengalaman yang dikepalai oleh Thomas Andrews. Sejatinya, Thomas menyadari bahwa kapal Titanic ini sangat rentan terhadap bongkahan es. Untuk itulah, ia meminta agar kapal dilengkapi dengan 46 skoci, yang sayangnya hanya terpenuhi sebanyak 20 skoci karena biaya yang sangat mahal. Pada tanggal 15 April 1912, apa yang ditakutkan Thomas terjadi? Kapal Titanic menabrak bongkahan es dan tenggelam. Dalam kecelakaan itu, Thomas berusaha menyelamatkan sebanyak mungkin penumpang. Tragisnya ia tidak memikirkan keselamatan dirinya sendiri. Setelah penumpang yang selamat aman, ia malah kembali ke ruang merokok kelas 1, dan membiarkan dirinya tenggelam bersama kapal kebanggaannya itu. Merikuri Penemu Sinar X Seorang penerima hadiah Nobel Penemu Radiografi atau Sinar X asal Polandia bernama Merikuri, merupakan ahli fisika yang sangat terkenal. Namun sayang, Sinar X yang sekarang banyak digunakan dalam berbagai teknologi, justru menjadi penyebab kematian penemunya, Merikuri. Ia menderita penyakit anemia plastik, yang disebabkan oleh paparan radiasi jangka panjang selama bertahun-tahun, dan menyebabkan ia meninggal pada 14 Juli 1934. Francis Edgar Stanley, Penemu Mobil Bertenaga Wap Sebagai pendiri dari Stanley Motor Cridge Company, Francis Edgar Stanley bersama saudara kembarnya, berhasil menciptakan mobil bertenaga wap. Mobil yang mereka ciptakan berhasil mencatatkan rekor dunia, sebagai mobil tercepat pada tahun 1906. Namun tragis, Francis tewas beberapa tahun kemudian, bersamaan mobil temuannya yang menabrak tumpukan kayu. Jean Francoise Pilatre de Rozière, Pencipta Balon Udara Balon Udara dewasa ini yang lebih banyak kita temukan dalam tempat-tempat rekreasi terkenal, ditemukan oleh seorang guru kimia bernama Jean Francoise Pilatre de Rozière. Dengan memanfaatkan hidrogen sebagai propelan, ia melakukan penerbangan dengan menggunakan balon udaranya pada tahun 1783. Percobaan penerbangan pertamanya berhasil. Dalam percobaan berikutnya, ia melakukan perjalanan melintasi selat Inggris pada 15 Juli 1985. Naas, balon yang ditumpangi Francoise jatuh di Wimereus dan menewaskan Francoise, beserta seluruh penumpannya. Itulah tujuh penemu yang terbunuh oleh penemuannya sendiri. Dari kisah-kisah di atas, kita menyadari bahwa teknologi yang kita nikmati sekarang, beberapa di antaranya diawali dari penemuan mereka. Oleh karena itu, sudah selayaknya kita menggunakan teknologi dengan bijak, sebagai rasa terima kasih kita terhadap penemunya, yang bahkan banyak yang sudah menjadi korban dari penemuannya sendiri. Jika video ini menarik, jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Sampai jumpa pada video selanjutnya.